Inilah salah satu momen dimana Tyson hampir saja dibuat KO oleh petinju ini Dan itu adalah untuk pertama kalinya Tyson dibuat oleng Beruntung saja di laga ini Tyson mampu keluar dari ancaman besar itu Dan kejadian itu terjadi saat Tyson melawan petinju besar ini Ia adalah Frank Bruno Sebelum melawan Tyson, Bruno saat itu masuk sebagai salah satu petinju terbaik di kelas berat Dan ia memang sedang menunggu giliran kapan Tyson akan melawannya Karena memang saat itu Tyson sudah menumbangkan satu persatu petinju top di kelas berat Mulai dari Trevor Berbic, sang pemilik sambu WBC James Smith, pemilik sabu WBA Dan Tonita, keresang pemilik sabu IBF Dengan bersatunya tiga sabu kas berat itu Ini menandakan bahwa Tyson saat itu benar-benar menjadi ancaman nyata Bagi petinju top kelas berat saat itu Meski saat itu Tyson sudah menjadi juara Namun Tyson belum bisa dikatakan hebat jika ia belum bisa mengalahkan petinju dari Inggris ini Pasalnya saat itu Tyson hanya mampu mengalahkan petinju terbaik dari Amerika saja Dan Bruno adalah satu-satunya petinju terhebat dari Inggris yang super brutal Bagaimana tidak dari 32 kemenangannya, 31 ia raih dengan KO Dari rekor itu, ini menjadi bukti bahwa Bruno menjadi ancaman besar bagi Tyson muda Hingga tiba-tiba pada hari yang dinantikan Setelah banyak penundaan laga akibat permasalahan besar Tyson Duel ini akhirnya terselenggara Yakni bertempat di Las Vegas, Helton, Nevada, US Padahal rencana awal duel ini akan diselenggarkan di Inggris Terlihat sekali, di laga ini Tyson sangat kecil di hadapan Bruno Yang memiliki tinggi badan 191 cm Sedangkan Tyson hanya 178 cm Dia kini bakal sulit, namun nyatanya Tyson sangat mudah untuk menembangkannya Terbukti di ronde pertama saja, Bruno berhasil ditumbangkan Bruno yang mampu bangkit, malah hampir saja membuat Tyson tumbang Dan itu adalah untuk pertama kalinya Tyson dibuat oleng Beruntung saja, Tyson masih mampu bertahan Ronde kedua, Bruno mencoba untuk lebih dekat dengan Tyson Karena cara itu adalah cara paling ampung untuk meredam gaya cilubah fenomenal Tyson Saat itu gemuruh penonton berteriak menyebut nama Bruno Dan itu yang membuat Tyson semakin marah Dan benar saja, setelah itu Tyson membuat Bruno terjatuh ke tali ring Kala itu banyak yang kalah taruhan Karena Tyson tidak mampu mengalahkan Bruno di ronde pertama dan putaran kedua Dari ronde ketiga hingga ronde keempat Tyson benar-benar menghabisi tenaga petinju besar nan gempal itu Meski kecil, namun Tyson sulit untuk dibendung Hingga tibalah pada ronde kelima Di ronde inilah, Tyson akhirnya berhasil mengalahkan Bruno dengan kejam Terima kasih telah menerima Selain Bruno, ada lagi petinju yang jauh lebih besar lagi yang pernah dihadapi oleh Tyson Ia adalah Jose Ribalta Bahkan tingginya jauh dari Bruno, yakni 198 cm Dan Ribalta termasuk salah satu lawan paling jangkung yang pernah dihadapi oleh Tyson Duel ini berlangsung 3 tahun sebelum melawan Bruno Tepatnya pada tahun 1986 Menurut pengakuan Tyson pada tahun 2014 Ribalta adalah salah satu lawan terkuat yang pernah ia hadapi Dan Tyson menilai bahwa ia memiliki dagu terbaik saat itu Di laga ini, Ribalta terlihat angkuh di hadapan Tyson Dari sorot matanya, ia seperti ingin menghancurkan Tyson Namun apa yang terjadi, yang ada, malah ia dibuat tumbang sebanyak 3 kali oleh Tyson Benar kata Tyson Meski ia sudah tumbang berkali-kali Namun Ribalta masih mampu bangkit Bahkan saat itu, Tyson berhasil mendarakan pukulan sebanyak 220 kali Namun Ribalta masih kuat sampai ronde ke-10 Bahkan saat itu, Tyson sampai dibantu wasit untuk mengalahkannya Padahal saat itu, Ribalta masih kuat berduel meski sudah tumbang berkali-kali Menurut Anda Superfighter, apakah itu layak diberhentikan atau ada indikasi kontroversi? Boleh Anda komen di bawah ini Termasuk saat Tyson melawan petinju ini Yang juga dikategorikan melawan monster Namun video selengkapnya ada di part 2 Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir video And see you next time Salam Fighter Terima kasih telah menonton